Pertandingan antara Arema FC dan Persib Bandung berakhir ricuh. Di ujung pertandingan, supporter Arema masuk ke lapangan dan melempar benda keras ke arah pemain dan ofisial Persib. Pelatih Persib Mario Gomez, kepalanya terluka akibat insiden tersebut. Inilah video saat pelatih Persib Mario Gomez dievakuasi usai pertandingan Persib Arema di Malang, Jawa Timur. Bagian kepala Mario Gomez terluka diduga akibat lemparan benda dari supporter Arema usai pertandingan. Ricuh ini terjadi saat memasuki menit ke-88, pertandingan harus dihentikan. Lantaran penonton masuk ke lapangan saat skor masih dua sama.